Hai Selamat sore Selamat datang ke Sofina VTalks You are loved Sore hari ini memang saya mulainya agak I think I'm 2 menit early This is the first time 2 menit lebih awal gak apa-apa lah ya soalnya aku kapok kemarin itu waktu sama Soleh Solihun sempet ada putus lah inilah itu I cannot understand what happened yang jelas aku masih agak sedih karena gak bisa the whole episode saya upload buat teman-teman jadi yang kemarin dapetin penuh episode-nya Soleh Solihun yaitu rezekimu ya ayo bapak yuk kita duduk disini ini loh ada mbak Acha setriasa yang sudah standby di sepertinya aku belum cek suruh masuk lobby dulu ambil temperatur dulu ya Ca oke sore hari ini I have my latte with me persembahan pepitan sans ah Kak Sofie promo ya jelas lah kan ada pegawai yang harus saya dukung disini so if you're in Bali you should get our lattes and our kiramisu kan harus support dia mendukung kita lah iya gak maksudnya dengan dukungan dia itu pegawai kita pun bisa melanjutkan hidup gitu loh gitar audio oke gitar audio kalau oke give me a thumbs up and we will start ini lagunya Acha dulu dinyanyikan tahun berapa ya Acha waktu itu masih single ya uh single banget masih muda banget ya aku dia rambutnya uh berponi-poni kayak aku gini oke so Acha we'll be talking to you in a minute Bali Sydney standby kita nyanyi dulu ya thank you for the thumbs up hidup yang sedang berjalan terasa ringan berjalan karena mu di sisiku di sampingku cinta yang kian tertanam terasa kuat bertahan karena kau menguatkan mentucikan kau dan aku bersenyawa pengarungi hidup cintaku ini akan bertahan tak akan habis menang jaman kau buat beda menjadi warna satukan hati dan percaya cintaku ini akan bertahan semakin hari semakin dalam kau dan aku bisa jadikan mimpi jadikan nyataan hidup hidup yang sedang berjalan terasa ringan berjalan karena kau meluatkan meluatkan mengecikkan semuanya everybody kau dan aku bersenyawa bersenyawa mengarungi hidup cintaku ini akan bertahan semakin tak akan tak akan tak akan tak akan habis menembus zaman kau buat beda menjadi warna jaman hati dan percaya cintaku ini akan bertahan semakin hari semakin dalam engkau dan aku menjadikan mimpi mimpi jadikan kenyataan cintaku ini akan bertahan tak akan habis menembus zaman kau buat beda menjadi warna satukan hati dan percaya cintaku ini akan bertahan semakin lari semakin dalam engkau dan aku bisa jadikan mimpi jadikan kenyataan aku yang kebetahan kau buat beda kau buat beda kita lihat kamu juga udah lama kan gak ketemu Acah terakhir kayaknya film Nada untuk Asrah nih kita ketemu ini idola anak muda Australia dan Indonesia Australia Indonesia dan sekitarnya halo hai kangen banget asli baik baik Acah sehat semua disitu ya Alhamdulillah sehat sehat ya eh jam berapa disana disini jam setengah 8 ya 2 jam lebih cepet ya berarti anak-anak aman ya udah aman baru satu anak baru satu dia dia visioner 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 bisa melihat ke depan ya sangat melihat ke depan ya anak-anak maksudnya kalau anak-anak gue jadinya kan lu juga ya anak gede anak gede suami anak gede suami juga lagi masih work from home masih kerja dari rumah jadi semuanya disiapin di rumah gitu apapun ruangannya dia makanan dia kalau siang terus ya apa ya kadang-kadang juga kalau misalnya anak lagi nggak sekolah di rumah dia juga bersedia kerja sambil pedagang anak gitu jadi ganti-gantian aja oh oke Acah selamat menikmati Sofina V Talks saya harus cek 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 nanti audio nya harus di cek terus di kontrol ya kemarin karena keseruan ikut terus tiba-tiba pas ada kesalahan teknis nggak bisa ngurusin silahkan dia keluar masuk dari heart ke heart dari heart ke heart heart ke heart dari susah ke susah ya jangan tepuk hati oke sampai ketemu Acah bye eh itu gue gini-gini tadi keren banget loh aku ngikutin lagunya tadi dari tengah udah mulai sih tadi kalau udah ada teknologi aku kangen banget sama nyanyi pastikan kalau udah ada satu teknologi teknologi yang bisa bikin kita nyanyi bareng sebenernya ada sih tapi teknologinya agak mahal tuh ya supaya bikin nyambung antar dua lokasi itu ada sebenernya cuma teknologinya masih agak mahal ya Acah mau dong kalau kita boleh tahu tiga kata yang menggambarkan kamu atau rasamu di pandemi kali ini aduh tiga kata yang menggambarkan aku aku tuh orangnya agak-agak parno oke parno paranoid yang kedua aku lumayan apa ya kayak ter apa ya ada beberapa hal yang aku udah rencanakan tapi jadinya tertunda jadi bikin aku kayak gemes sedikit sedikit ya sedikit hopeless sedikit hopeless tapi dibalik itu semua pandemi ini membuat aku lebih kreatif lebih kreatif emang disana ngapain aja selain kreatifnya maksudnya nyari kegiatan buat berijia atau apa ini let that coba tuh oh lucu banget ini kamu yang janjian kamu jahit sendiri saking kreatifnya enggak 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 segitunya enggak jadi aku lebih kayak nulis aku suka nulis cerita terus aku lebih aku jadi belajar ukulele serius belajar ukulele? iya aku belajar gitar lagi dulu aku sempet belajar gitar klasik jadi aku kayak lagi recall memory lagi terus aku lebih kreatif dalam arti kata apa ya lebih kayak mencari cara atau celah kira-kira yang mana yang bisa diperdayakan gitu di dalam diri ini gitu jadi kayak cari sesuatu yang bisa dikerjakan aja gitu oke jadi tadi Parno sedikit hopeless I like you very honest saat ini ya enggak bisa disalahkan juga karena kita enggak tahu ujungnya dimana gitu kan ya iya iya bener yang ketiga tadi adalah memberdayakan kreatifitas lebih lagi berarti kreatif iya oke gitu kira-kira kreatif kangen enggak termasuk dalam tiga kata tadi kangen Indonesia kangen main film enggak termasuk aduh itu kayaknya hopeless di kategorinya kangennya tuh udah hopeless gitu kayak aduh kapan nih kapan nih gitu ya iya ini nih ini diambil dari soundtrack film Heart kan iya waktu itu kamu usia berapa ya Ca? aku waktu itu usia 16 tahun what? ini 16 tahun yang ini? usia anakku yang sekarang serius? kamu udah berkarya dari 16? sebenernya dari 14 aku tuh when i was 14 aku tuh gak disampul finalis terus ya oke biasa lah cover girl segala macem kegiatannya pemotretan terus umur 15 tahun aku udah mulai ditawarin film pertama aku tapi dulu filmnya gak jadi entah kenapa entah kenapa 15 tahun itu akhir 15 tahun pokoknya udah mau ulang tahun ke 16 aku ditawarin film apa artinya cinta jadi kayaknya apa artinya cinta itu sebelum Heart tapi aku supporting talent gitu disitu pada saat itu masih supporting talent dan Heart juga sebenernya masih supporting sih tapi karena seolah-olah aku namanya lebih ke dengeran karena aku nyanyi kan sama Irwan gitu jadinya sebenernya masih supporting talent ya Nirina yang main talentnya iya terus kamu yang jadi penengahnya bukan sih? orang yang di tangan tangan iya bener iya kan kamu jadi happy ya? antara lupus dan iya iya antara lupus dan copy iya bener sebenernya aku tuh bener-bener aku tuh gak sengaja loh tadi bilang iya Kak Happy gitu kok Kak Happy ya? kan bukan happy ini tau gak kalau gue Kak Happy jadi happy selama ini aku suka salah ngomong gak apa-apa banyak banget yang juga sampai sekarang melekat ya kayaknya kayaknya sampai sekarang juga masih suka banyak yang manggil itu karena menurut aku guys itu udah lama banget kamu kalian belum move on lupusnya aja anaknya ada tiga tuh Irgi Mona apalagi Mona tamuku besok anaknya empat empat jangan sedih tuh ya popi popi di tengah pandemi kreatif dalam menghadirkan manusia-manusia ke bumi oke kita mulai dengan tinggal di negeri orang dulu ya tinggal di negeri orang ini kan awalnya berasal mula dari bertemu jodoh Vicky waktu itu ketemu Vicky terus tau bahwa bakal nikah dengan dia dan harus pindah ke Australia i watched one of your YouTube videos dimana kamu bilang awalnya sih aku mikir serunya doang aku bisa hidup di luar negeri bla 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 gitu ya kayaknya seru nih kayaknya seru seperti liburan yang terextend gitu ya mirip ketika kami harus pindah ke Bali ternyata liburan extend dengan hidup di tempat itu berbeda ya you had no idea you had no idea waktu itu what's waiting for you di Sydney apa yang sempet bikin kamu berpikir waktu itu pasti sempet adalah saat-saat hopeless apa yang paling ngejedang banget yang aduh ternyata gini amat gitu hahaha waduh ini udah mewakili ya udah mewakili jawabannya ternyata gini amat hahaha jadi gini waktu itu memang awalnya aku memutuskan untuk menikah sebenarnya juga agak ngerasa sekarang pun aku agak ngerasa nyantai aja buat temen-temen yang belum nikah gak apa-apa jangan terlalu terburu-buru jangan jangan ya karena sebenarnya abis aku nikah itu terus aku pindah awalnya kan aku nyiapin pernikahan sendiri ya bener-bener sendiri ada IO yang bantu tapi tuh aku bener-bener visionnya semuanya pernikahan aku tuh sendiri jadi aku tuh kayak pengen ngebuktiin gitu loh ke diri sendiri kalau misalnya ya aku bisa gitu ngerjain kan pas lagi pertama kali ini tuh aku pengen pengen rumah tangga sendiri pengen punya rumah rumah sendiri pengen jauh dari keluarga pengen independen lah gitu tapi ternyata independen yang sendiri seutuhnya sendiri bener-bener tanpa family tanpa sanak saudara itu tuh beda banget gitu beda sekali gitu apalagi bisa gak ada yang bantu kita gitu kan kayak misalnya asisten rumah tangga apa segala macem yang pada saat awal-awal tuh aku aku lumayan enjoy sih setelah aku menjadi ibu rumah tangga maksudnya aku emang pengen belajar di dapur main rumah-rumahan awalnya itu seru ya awalnya seru sampai sadar kalau I have to make you breakfast and lunch and dinner and breakfast again sampai kapan ini? oh kontrak terus ya? oke dan mulai sadarnya itu ketika aku ngerasa aku ngerasa apa ya secara mungkin dua manusia gitu ya dua manusia ini ketika satu atap bareng visionnya tuh tetep aja kan beda ya aku kedengeran gak sih suaranya soalnya kedengeran? temen-temen kedengeran kan suara Aca ya? aku sih denger jelas jadi tetep aja di yang mana dua orang dengan pribadi atau didikan orang tua yang berbeda-beda ketika disatukan di dalam satu rumah itu pasti penyesuaiannya wah banyak sekali gitu yes belum lagi soal financial gitu karena aku udah biasa dari dulu kerja sendiri terus belanja sendiri semua sendiri ketika dihadapkan sama yang namanya peraturan-peraturan kecil baru itu tuh aku wow gila gue ada ngatur nih sekarang maksudnya kayak belajar banget gitu untuk yang kayak ngatur uang yang ada dari suami gitu gak boleh boros-borosin kayak segala macem gitu nah disitulah aku mulai ngerasa wah ini kok stressful banget ya kayak misalnya aku jadi kayak punya apa ya satu batas-batasan which is dulu tuh aku gak pernah ada batasan dulu tuh aku lebih kayak dulu aku tuh lebih kayak yaudah happy go lucky aja apapun yang aku pengen ambil apapun yang aku pengen spend ya beli karena you work hard for it right ya gitu jadi aku pengen liburan kemana terserah aku gitu tapi karena sekarang situasinya berbeda aku juga selalu pengen aku pengen kita aku berdua tuh bener-bener dan dia juga pengen kalo aku bisa menyesuaikan dengan apa yang dia dapet karena kan disini aku gak kerja jadinya aku harus menyesuaikan apa yang suami aku kasih buat aku gitu jadi ya disitulah yang aku aku mulai bener-bener jadi belajar banget gimana cara menghargai pendapat orang gimana cara menggunakan financial dengan sebaik-baiknya dengan seperlunya dengan sebaik-baiknya gitu gimana sih terus jadi aku bisa milih tempat belanja yang murah aku bisa nabung buat beli apartemen kayak gitu-gitu itu semua tuh dipikirin gitu jadi ya disitu sih yang menurut aku kayak paling challenging banget kalo seterusnya mah kayak belajar masak apa segala macem aku ternyata instingnya lumayan kuat gitu ya keibuannya jadi awal aku berangkat pokoknya gak sampai 2 bulan aku tuh waktu itu hamil gak sampai 2 bulan terus habis itu aku hamil sadar aku hamil waktu aku beli test pack pertama kali terus aku kayak ngerasa temen aku aku kan minum kopi terus tuh disana kan disini kan budaya coffee culture jadi minum kopi mulu gitu kan terus temen aku salah satu dia bilang kok lu minum kopi mulu sih lu gak periksa-periksa lu udah mens belum gitu pada saat itu hah eh kali gue udah hamil enggak lah gue kan baru juga nikah 2 bulan gitu ternyata bener jadi waktu itu aku baru sadar kalo pas lagi pindah ke Siti itu langsung hamil kamu mirip aku iya ya langsung dapet iya kita baru-baru di bulan ke jadi sebulan lebih sedikit baru bisa honeymoon ke Bali tapi aku kerjanya udah marah-marahin mas Pong Kimo karena karena aku pikir kok badanku gak enak gitu ternyata kan gak 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 nyangka kan kalo bakal hamil cepet-cepet iya gak nyangka gak nyangka banget takut GR iya dan aku pun waktu itu pokoknya gak surprise gak apa kan ada orang-orang yang kayak di videoin diom-diam hidden camera gitu terus disurprisin suaminya gitu kalo aku bener-bener subuh-subuh nih ya ya aku angil deh huh suami aku langsung huh kok kamu kok kamu ngasih taunya begitu doang sih gak ada kegimana gitu gak seneng apa kayak gitu harus tidur lagi gitu karena karena kayaknya kita punya kemiripan karena kita agak ada bakat over thinkingnya sedikit karena disini udah mikir wait a minute kalo ini sampe hamil oke what next berarti berarti saya harus gimana nih menyelesaikan diri berarti kerjaan ada yang gak bisa diambil berarti pasti udah nah itu dia yang serunya adalah ketika aku hamil terus habis itu aku ngerasa pas pada saat hamil itu di dalam pikiran aku gak ada satupun yang menjadi barrier aku untuk melakukan apapun makanya aku pas hamil kan aktif banget tuh jadi waktu aku hamil pun aku kayak langsung ambil film lagi tau gak usia 9 minggu aku tuh Jakarta jadi usia 9 minggu aku Jakarta aku syuting film di Bandung dan waktu itu itu film apa? film bunda judulnya film bunda terus kamu gak ada pake muntah-muntah tuh hebat amat sih bisa syuting ya? jadi iya makanya itu 7 minggu aku muntah jadi minggu ke 9 pas aku balik ke Jakarta ya aku nahan-nahan deh gitu maksudnya pada saat aku syuting mungkin ada ya enak tapi kan karena aku bawa kerja jadi aku gak enak-enak banget tapi aku ngidamnya luar biasa jadi dulu pas syuting di Bandung aku ngidamnya lompang sayur padang untung gak pas disipli ya jadi aku selalu kayak nyari tempat makan ini lompang sayur enak lonsai lonsai ya say ya itu kan ada ada struggle-nya ada kayak ya untungnya dimudahkan pada saat proses hamil gitu itu aja sih hmm oke kita cut dulu sampai disitu karena aku mau tahu lebih tentang bagian itu gitu ya sebenernya aku masih pengen tahu cuma kita masuk ke ini Aca beautiful daughter beautiful sister anak pertama ya Aca anak pertama ya anak pertama that's why we overthink kayaknya ya terus beautiful wife yang sekarang menjadi mother fase per fase kamu jalani sampai dengan hari ini how has it been for you dari dari oke tadinya apa-apa minta ke mama terus oke selesai kali jadi orang bertanggung jawab karena kamu adalah si kakak terus wow istri orang nyonya karisma baiklah belajar mengatur uang suami gitu kan ya oh penghasilannya oh bulanan ya ini ya gak kayak gue ya kalau misalnya ada job apa bisa sekali dua project atau apa oke terus jadi ibu oh ternyata punya anak itu 24 jam apalagi ketika sedang aktif-aktifnya how has it been for you itu kan dari nikah tadi kamu bilang langsung gak lama hamil iya it's been i don't know it's been magical sih magical i feel everything everything yang aku been through itu sangat membantu aku berevolusi menjadi seseorang yang jauh-jauh-jauh lebih mudah-mudahan jauh lebih baik tapi aku berpikir aku dari hari ke harinya terus belajar dan itu learning by doing gak ada yang ngajarin aku dan kalau pun ada yang ngajarin suami aku sama aku tuh sukanya nonton kisah-kisah orang experience orang terus kayak misalnya nonton tutorial youtube bagaimana menjadi family yang baik oh iya teoretical banget terus abis itu kayak baca buku kayak gitu-gitu jadinya untuk ngurus anak aja kita juga ada beberapa temen yang rekomendasikan kita buku terus kita juga baca itu dan yang menurut aku reference itu penting sih dan ketika aku ngejalaninya dengan enjoy dan aku juga aku tuh orangnya agak gini ya balik lagi aku happy go lucky jadi aku enjoy dulu sampe aku ngerasa eh udah mumet sendiri baru aku tereak gitu oke jadi tuh aku orangnya selama aku masih bisa aku jalanin santai banget aduh kata Vigita aku orangnya santai banget tapi ketika aku kerja aku tuh bener-bener serius banget gitu jadi kalo sekalinya aku ada libur ini kan hari libur-libur banget sih aku kan ibu rumah tangga ya tetap aja bekerja 24 jam gitu yes yes cuma maksudnya ini buat aku tuh adalah kebebasan yang gak pernah aku dapetin saat aku dulu bekerja terus dari umur 14 tahun 14 bukan buat orang tua atau bukan buat apa tapi emang aku bekerja dari kecil karena aku pengen gitu loh ya jadi emang emang waktu dulu pas dapet aku tuh inget banget dulu ketika ditawani banyak job gitu ya dari umur 14 tahun 15 tahun 16 tahun itu sampe sekarang kemarin mau nikah 28 tahun itu tuh aku selalu sama nyokap dibilang ini tuh kesempatan pencah kalau orang udah milih kamu berarti mereka percaya sama kamu gitu jadi kalau misalnya kamu enggak roxy jangan ngorok sorry ya anjing aku bentar bentar tunggu-tunggu kita cut sedikit kamu biar tahu itu oh iya tidur oke jadi kalau orang sudah milih kamu artinya mereka percaya kamu itu kata mama iya jadi kalau misalnya kesempatan itu datang jangan disia-siain gitu bagaimana kesempatan itu datang misalnya sekali terus ya tapi dipilah dipilih maksudnya dalam hal gini loh misalnya kita suka kadang-kadang ada peran film datang tapi kayaknya ah skripnya kayaknya kurang ya terus abis itu tapi setelah-setelahnya ya biasa aja sih gini kita tuh selalu kayak cari celah atau misalnya sedikit komplain about something that has come to us gitu padahal itu itu bisa datang ke kita tuh kenapa itu aja udah magic ya kenapa itu bisa datang ke kita pastinya itu dengan seluk-beluknya yang cuman Tuhan yang tahu yang cuman mungkin destiny yang tahu kenapa itu bisa datang ke kita dan kalaupun enggak juga mereka kan pergi kok kalaupun enggak buat kita juga mereka kan pergi gitu jadi kenapa kita menolak-menolak sesuatu yang yang sebenarnya bisa kita kerjain gitu oke jadi pas disitu aku selalu menerima sesuatu hal semua hal yang datang sama aku oke yang kedepannya mungkin jadi langkah yang besar buat karir aku gitu loh enggak udah apapun itu aku ambil itu waktu awal-awal enggak awal-awal sampai aku kuliah pun sampai kuliah pun aku kan tetap balik buat shooting film jadi itu ibaratnya aku sekarang udah mungkin udah 14 tahun 15 tahun berkarir dan film aku udah sekitar 40 film nah itu rata-rata ya rata-rata setahun 4 film setahun 3 film kalau lagi kalau misalnya lagi banyak banget atau misalnya lagi aku lagi kemarin sempat ada kuliah terus abis itu aku ternyata udah lulus atau segala macem aku langsung ngebut setahun 7 film jadi bener-bener kadang gak ada breaknya kadang dan itu semua aku embrace gitu loh aku nikmatin aku jalanin dengan sebaik-baiknya itu jangan hanya ngejalanin aja tapi jalanin dengan penuh komitmen gitu itu kan in the earlier years ketika sekarang udah jadi istri orang dan ibu orang apakah masih memegang prinsip itu? oh masih atau udah tunggu sebentar ya kayaknya yang ini ambil yang ini enggak gitu atau gimana? sekarang memang karena jarak Jakarta Sydney jarang ada orang yang manggil dengan tiket pesawat betul Bali Jakarta aja susah kak apalagi Sydney Jakarta kak gitu jadinya aku concern dimana pokoknya kalau misalnya ada proyek yang serius dia mau bayarin tiket pesawat kalau aku pulang pergi itu aja yang aku pengennya kalau itu serius gitu jadi artinya they really want you ya? iya gitu jadi kalau misalnya emang ternyata aku harus pulang ke Jakarta dan itu proyek itu menurut aku gede dan kalaupun aku misalnya nggak 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 terlalu pengen cari duit banget lah misalnya aku pengennya ya penting gue eksistensi aja deh gitu balik ke Jakarta tapi paling nggak dengan mereka cover aku pulang ya itu itu udah happy banget itu udah happy banget aku rasanya kayak yaudah ini memang panggilan gitu loh itu memang satu hal kerjaan yang yang paktut aku perjuangin karena ya mereka serius gitu jadi yaudah pada saat itu aku pulang jadi beberapa film yang kemarin udah syuting juga setelah jadi ibu dan baru-baru ini aku ngomongin baru-baru ini ya jadi aku syuting kemarin sekitar 3 film berturut-turut jadi ada satu film tayang bulan Mei Juni ada satu film tayang bulan Juli terus aku syuting dari Agustus September September Oktober November Desember itu 3 film berturut-turut jadi ya aku masih sengejar itu sih kalau misalnya ada tawaran aku masih sengejar itu jadi aku tetap syuting film 3 back-to-back kemarin selama 4 bulan oke yang aku tanya sebenarnya yang aku pengen lebih tahu dari Acha adalah begini you always seem to get all the good movies kalau menurut aku jadi kayaknya belum ada deh kalau aku bisa sebut film kamu yang ah ini mah rada laule lah kayak cuma dia kayak cuma ngambil aja gitu enggak peran yang kamu dapet juga menurut aku selalu pas yang kita lihat semakin kesini ya kalau pas awal-awal karir of course everybody can jump on the wagon you take whatever kesempatan namanya juga kita sedang membuat nama namun kan namamu sudah besar menurutmu selain bakatmu which of course satu Indonesia sudah konsensus tahu bahwa kamu adalah aktris yang berbakat kamu cantik kamu committed tapi apa menurut kamu apakah kamu tipe yang kayak kemarin habis ngobrol sama Soleh saya percaya rezeki udah ada yang ngatur kalau punya saya mah it has my name on it gitu atau kamu apa agentmu pintar managementmu pintar atau apa sih Ca sebenarnya aku enggak tahu ya mungkin dulu sih aku pernah dengar dari produser aku salah satu produser aku karena kita lagi syuting di luar negeri terus aku jadi ada waktu ngafe sama mereka gitu loh terus aku kan juga apa satunya lagi kayak ngobrol sama mereka aku juga sempat ya nih lagi syuting disini lagi disini lagi iya pak perasaan saya tahun ini saya ke Paris terus saya pindah ke Amerika terus saya syuting lagi di London segala macam saya jadi bingung nih saya jadi kayak enak juga ya jadi saya keluar negeri terus udah gitu saya cuting gitu ngakuin terus abis itu ngetop dapet duit terus ngetop like you know kalau buat orang-orang yang gak ngerti dunia ini it's it's a dream come true gitu loh Ca tapi apa yang membuatmu apa what do you think yang kayaknya kayaknya yeah this is why people wanna work with me gitu selain talent of course terus aku gak gini loh aku kalau aku gak bisa nilai bagaimana what people thinking sih ya tapi aku dengar dari produser aku mungkin karena mereka ada rasa aman percaya ada rasa aman percaya walaupun mereka udah naruh duit sebesar itu belum lagi tiket pesawatnya krumnya apa segala macem visanya ngurusnya itu semua butuh biaya gitu dan ketika mereka percaya sama kita ya mereka bilang bahwa kerjaannya jadi gitu loh bahwa mereka bikin film jauh-jauh ke luar negeri mereka pengen filmnya bagus dong dan ketika itu di kasih ke bebannya ke pundak kita nih kita ya itu jadi gitu itu nah trust itu menurut aku trust produser atau stakeholder film kami mungkin mereka masih percaya sama aku itu aja sih masih percaya bahwa dia pasti akan do the best out of that she could terus pasti dia akan latihan pasti dia akan ini supaya filmnya bagus gitu jadi kayak mungkin hal itu yang tanpa sadar aku lakuin gitu dan tanpa sadar aku menjalin komunikasi yang baik antara tim antara producer antara temen-temen di belakang layar sesama pemain di belakang layar jadi bahwa film ini bagaimana film ini bisa disampaikan ke penonton dengan cara yang seperti ini kita pilih deh caranya gimana misalnya gue punya pemikiran nih sebagai pemain skrip ini mesti seperti ini karakternya tapi ternyata ada masuk dari astrada oh enggak katanya sutradara begini-gini nah kalau kita pemain yang bisa mendengarkan percakapan horizontal itu kan banyak banget yang masuk nah disitu kita berusaha untuk mengimplementasikan satu-satu ide dari kolaboratif kerja kolaboratif jadi kadang-kadang gini lu di depan kamera lu jadi aktornya nih pembawanya nih terus asrada bilang Ca nanti pas masuk dialog ini lu jangan ngomong dulu ya karena si Ibi mau masuk pemain satu lagi nanti orang kamera bilang Ca kalau misalnya jalan lu ikutin kode gue gini ya terus abis itu nanti lighting gue jangan lu tutup ya jadi gue tuh sebagai aktor ya tau lah Mbak Happy gimana kan kerjanya gimana Mbak Happy lagi gimana caranya mendengarkan semua orang ngomong nih tapi kita yang bawain gitu itu yang menurut aku mungkin mungkin karena udah kebiasaan dari dulu kerjaan kita di situ ya itu… jadi kita paham betul gitu loh Oke jadi kayaknya gini kalau aku bisa rangkum the trust dan kemampuan untuk deliver seperti ini ya mungkin ya insya Allah seperti itu iya oke karena menurut gue dari dulu film2 lu tuh bagus semua dapet lagu juga bagus terus waktu itu karena aku tahu lagunya Poggy waktu itu kalau nggak salah masih Ma Warner ya waktu itu juga dipesan khusus buat Acha gitu jadi you know I feel like you have it cut out for you gitu loh kayak yang wow she just gets everything you know so lucky gitu loh sementara kalau kita lihat ternyata kerja kerasnya untuk kamu dengerin itu dan memaduh-maduhkan semua kebisingan itu untuk oke you want this you want this oke 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 begini bisa nggak gitu ya itu sebenarnya bukan hal yang mudah now let's talk about your movies yang aku tahu adalah sisa satu nih yang sebelum pandemi yang belum tayang ya bener ya jadi sebenarnya sisa tiga yang aku kemarin kejain back to back itu yang kemarin kemarin back to back dari Agustus itu itu semuanya belum tayang dan harusnya tayangnya dari mulai bulan Mei Juni sama mungkin satu lagi oh April jadi harusnya April tayang surga di bawah langit terus itu film musikal terus yang yang tayang Mei itu Laila Majenun yang tayang Juni itu nama film tentang anjing film tentang dogs namanya iya judulnya June ya aku mau nonton yang dogs iya karena itu pelatih pelatih anjing dari Amerika itu khusus dia yang ngelatih iya dia pelatih anjing ini apa tuh Keanu Reeves apa yang terakhir John Wick oh John Wick oh John Wick iya yang ngelatih anjing yang disitu yang ngelatih anjing yang buat dengan kita gitu oh wow 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 aku ada satu tunggu ini bukan ini bukan ini yang test pack ini nih iya test pack ini Laila Majenun bukannya ini Laila Majenun waktu kamu kerja bareng sama Reza Rahadian lagi aku baru lihat trailernya aja aku udah wow wow this is gonna be another wow Acha and Reza moment movie gitu ya dan tidak sabar menunggu apakah akan segera tayang di bioskop atau teman-teman perfilman akan menemukan cara menerobos di tengah pandemi ini because ya kita masih belum tahu kapan orang bisa kumpul-kumpul gitu ya berapa lama yang ini syutingnya dan kenapa tadi waktu kita ngobrol di telepon kamu bilang ini salah satu yang paling berkesan buat aku Kak ini sama si test pack tadi terus aku perhatikan dua-duanya filmnya Monty ya Monty memang asik sih ya orangnya apa yang membuat kamu salah satu berkesan itu film ini sama film test pack tadi yang ini ya karena kalau test pack ya itu dia ya aku tuh bener-bener nyaman sekali bekerja sama dengan beberapa sutradara nah salah satunya ini kenapa bisa sama judulnya directed by Monty Tiwa karena somehow Monty tuh bisa mendengarkan banyak pemain maksudnya segala kontribusi pemain dalam hal mereka pengen bagaimana gitu kayak pengen bereksplorasi dari actingnya seperti apa terus mencari research tentang background of the character gimana dia tuh bener-bener nyaman banget terus dia ngasih kesempatan kita dia tuh berlaku gak seperti director tau gak kadang-kadang dia bener-bener selain memang dia nge-direct tapi dia bener-bener cuman apa ya dia pernah bilang sih sama aku kayak lo tau gak gue tuh sebenernya bukan gue tuh kalau misalnya denger kata director kayaknya aduh berat banget ya buat gue tapi padahal gue tuh sebenernya apa cuman orang pertama yang witness you guys acting in the screen on the screen on the screen before everybody else can watch it everybody sees you ya gitu jadi kayak ya bener sih jadi director tuh kadang-kadang banyak orang kayak nge-put dirinya dia sebagai director gitu kan which is fine gitu sebenernya tapi dia itu bener-bener ngedengerin kita yang kadang-kadang buat kita very relax nyaman terus kayak jadi diri kita yang luar biasa gitu jadi kalau misalnya kita manusia yang bisa bereksplorasi dengan bebas tanpa karena gak suka terhadap kritik atau misalnya gak suka di batas-batasin dia Montitiwa tuh termasuk orang yang melebaskan dia dikasih freedom buat buat siapapun untuk menerjemahkan sama dia buat menerjemahkan skrip yang ada peran tersebut gitu tapi bener banget aku aku juga aku belum aku belum pernah sih kerja bareng sama Montitiwa tapi hanya sekelebat Soleh 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 untuk kemarin pernah iya kan Soleh sekelebat tau dia aja menurut aku i think iya he's very smart dan yang paling penting adalah dia mengakomodir sama sih sebenernya mirip kamu accommodate permintaan banyak orang and then you deliver in one package yang oke this is how i cook the cake ya i bake ya you sumbang ini you sumbang ini terus jadilah gitu ya jadi emang sih emang ini ini i really hope film ini segera keluar karena aku gak sabar dan itu sepanjang film kayaknya Reza Rahadian mulai berlogat kembali yang adalah spesialisasinya dia gitu ya rencananya kapan ini masih ada post pro lagi gak yang harus kamu lakukan voice over atau apa iya ada dubbing fashion yang belum belum post production nya belum ya karena dubbing itu biasanya kan dilakukan dilakukan setelah semuanya udah di edit gitu udah rapi terus terus kalau misalnya pun udah dubbing ya pastinya ada promosinya ada apa saat-saat promosi film tersebut yang kita masih masih nebak nih kira-kira kapan pasnya untuk dirilis dan kalau dari produsernya sih bilang aku harus cepat-cepat pulang harus dubbing itu jadi kan berarti kan tayangnya tetap tahun ini gitu jadi ya mudah-mudahan iya tapi tapi dengan cepat-cepat pulang ini juga kan kondisi harus diperhatikan dalam arti aku rasa Australia belum membuka bordernya kan saat ini walaupun New South Wales sudah zero kasus sekian lama tapi sekarang Melbourne lagi second wave lho mereka ready to walk down Melbourne the only one tapi Melbourne yang lain-lain zero WA juga zero kan Western Australia zero Adelaide terakhir aku lihat juga zero cuma cuma Melbourne doang yang gak tau mungkin kultur orangnya banyak yang komplain banyak mobile aja ya ya Melbourne itu kan metropolitan banget gitu kan jadi orang jarang yang pakai mobil semua orang pakai pakai apa transportasi umum karena kan ada tram the trains ya ada tramnya ya betul itu juga salah satu yang membuat mungkin juga ya oke sebelum kita agak serius-serius nih aku mau nanya soal tips supaya gak burnout karena aku tau banyak nih yang saat ini menjadi ibu rumah tangga dalam tanda kutip terpaksa karena pandemi ya karena entah dia work from home atau mohon maaf mungkin ada teman-teman di sini yang sudah merasakan di PHK ternyata keadaan realita dan aku tidak berusaha membedakan which is better karena aku lahir dari seorang ibu yang bekerja and I turned out okay dan saya suka sekali melihat perempuan berkari dan bekerja namun saya juga lihat kehidupan mertua saya yang adalah stay at home mom ternyata wow sangat melatih kerendahan hati juga gitu yang saya rasakan dan ketika saya merasakannya wow realita itu sungguh menampar sekali untuk orang yang tadinya betul-betul hanya memikirkan karir I wanna ask you about that later tapi supaya teman-teman gak bosen aku mau main quiz-kwisan dulu ya boleh jadi ya biar agak ini jadi kamu cuma punya waktu 3-5 detik untuk menjawab terus yang kamu jawab adalah sesuai keadaan kini bukan karena oke mungkin nanti saya mau ini gak gak yang sekarang oke ini akan menjadi menarik oke oke summer atau winter? summer bangs or no bangs? bangs bangs jazz or rock? jazz ice cream atau gelato? ice cream ice cream coffee or smoothie? coffee latte or long black? hmm latte sih ya sate apa somai neng? somai mbak tagor atau pempek? pempek jakarta or sydney? ah keadaan sekarang? gak bisa kalau sekarang Jakarta deh karena lagi rindu ya rindu sama semua keluarga jakarta atau bali? aduh bali dong nasi padang sederhana atau bintaro? mbak aduh tunggu 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 ah itu mah merek banget gak apa-apa biarin aja dua-duanya enak nih dua-duanya enak ya sederhana deh sederhana oke coklat oke ini juga merek tapi cuekin aja dia gak sponsor kok coklat silver spoon atau superman wafer superman gila ya indonenong kan semuanya Indonesia punya kan kali-kali lagi kangen silver queen sih daripada silver queen bener ya itu gak bisa di mau kayak apa juga coklat-coklat sehat sesekali balik ke itu eh maaf iya langsung aduh enak banget gitu ya oke beach or mountain? beach woolies or coals? coals anaknya coals kenapa sih? karena deket rumah gak tau gak sebenernya lebih jauh dari rumah jadi deket rumah aku woolies tapi lebih sering ada tapi kalau aku lebih sering belanja di coals karena menurut aku seafoodnya diganti setiap empat hari apa? lebih fresh ya lebih fresh ya oke aldi apa iga? aldi hahaha hahaha soalnya banyak mainot anak-anak iya aku udah udah duga pasti dia milih aldi aku ngej pake acara muter dulu lagi matanya kayak lagi mikit ca sekarang mengenai how to not get burnt out banyak nih temen-temen yang nanya mereka juga sekarang menghadapi realita ketika harus menjadi ibu rumah tangga dan masalahnya karena kalau aja kan tadi awalnya pilihan karena ikut suami kalau aku juga pilihan karena ke Bali ini ya sama lah ketika akhirnya harus hah gue kan udah gak kerja lagi kayak waktu di Jakarta jadi kayak yang paling menyedihkan waktu itu adalah ya mohon maaf kalau ini lebay ya buat teman-teman tapi ini yang saya rasa waktu itu pengen ngeblow rambut aja aduh gak enak ya minta duit dia apa enggak ya masa ngambil dari duit belanja kan gue korupsi ya namanya kalau ngambil dari itu kan ada jatah anak-anak juga disitu nah itu tuh hal-hal yang menurut aku melatih you know like it really gitu yang kayak gitu ya nah gimana sih caranya untuk gak burn out ala Acha Septriasa ya maksudnya ibu iya istri iya you still check on your family karena kamu adalah si kakak juga tapi kamu juga si seniman itu gitu yang punya tanggung jawab berkreasi dalam seni apa tips kamu untuk gak burn out untuk gak oh my goodness karena kan gak kelar-kelar ya kayaknya kerjaan kita apa ya tips aku tuh as simple as gratitude sih bersyukur ya bersyukur karena memang ini bukan kayak sweet talk doang tapi emang bener gitu ketika aku mikir pasti pernah dong mikir yang kayak bener-bener aduh nih harusnya gue bisa gini nih harus gini nih harus gitu nih ini gak sesuai apa yang gue mau nih apa gimana atau misalnya aduh keadaannya kayak gini banget ya seandainya gue di Jakarta nih pasti gue udah kayak berkreasi macem-macem gitu gue udah bisa ini nih ini udah bisa gue kerjakan gitu ya iya gitu tapi ternyata gak ada gunanya mikir kayak gitu gitu maksudnya gak ada gunanya kita complaining dan juga membuat keadaan menjadi energinya lebih lebih meresahkan lagi gitu meresahkan lebih baik lebih baik ya lebih baik embrace moment yang udah ada aja saat ini mungkin saat ini lagi begini gitu mungkin saat ini kita lagi berdiam di rumah mungkin saat ini kita lagi wajib mendampingi family 24 jam non-stop mungkin saat ini kita lagi gak bisa ngafe-ngafe banget lagi gak bisa belanja-belanja window shopping atau misalnya lagi gak bisa kerja tapi ya tapi keadaan ini gak akan jadi lebih baik kalau kita complain keadaan ini gak akan jadi gak akan berubah kalau kita cuma ngomongin hal-hal yang negatif aja gitu jadi buat aku cara supaya kita tetap bisa fokus terus sama kedepannya langkah kita apa yang akan kita jalanin ke depan dan itu cuma dengan pertamanya mimpi aja dulu mimpi sebanyak-banyaknya dan tetap cari core-nya kenapa kita pengen melakuin hal ini gitu hmm kayak recall your apa ya find out the reason why kenapa you wanna do it in the first place gitu ya terus yang terpenting juga berkomunikasi karena kan dengan kamu mendam semua apa yang ada di pikiran kamu kesalahan-kesalahan kamu tapi kamu gak sharing sama partner atau sharing sama orang terdekat pasti jadinya akan jadi buntu akan jadi akan terus menghantui kamu akan jadi anxiety gitu tapi ketika kamu share sama orang yang bener mengetahui kamu apa adanya yang tahu kamu banget mereka jadi tahu dan ngasih solusi ngasih pandangan bahwa enggak kok dunia tuh gak sekecil itu kok atau misalnya sekarang mungkin kita terkukum dalam negara atau rumah masing-masing tapi digital kayak we live in a digital world ya ya abad 21 gitu ya ya ini gak ini this is not the end of the world lu pasti bisa bangkit lagi tapi sekarang lu lagi disuruh ini disuruh ini disuruh diam dulu lagi suruh apa ya mungkin contemplate gitu ya contemplate pause ya gitu jadinya biar kita lebih bersyukur lagi apa sih kemarin yang kita udah take it for granted gitu kan apa sih kemarin yang kita udah lewatin terus kita ngerasanya kayak kurang kurang apa ya kurang berterima kasih sama Tuhan gitu dan sekarang ketika itu semua kita disuruh gak diambil kok gak diambil kebebasannya cuma disuruh pause aja pause aja gak diambil kok kebebasan tapi itu pun kita sudah merasa kehilangan yang luar biasa gitu berarti kan wait a minute gitu ketika kita berhenti di tengah-tengah sesuatu yang sibuk kita jadi melihat kan kita jadi memerhatikan orang yang lewat kita jadi tahu udara yang kita hirup tuh masih ada loh memang kita jadi tahu matahari tuh tetap bersinar loh besok gitu jadi terlepas dari apapun perasaanmu ya matahari tetap bersinar nanti malam masih ada purnama iya jadi aku bener-bener bener-bener jadi lebih menghargai proses kehidupan yang sebenarnya bahwa oh ini ada yang ada yang tulis bagus nih akan menjadi laut mati yang keasinan wah gila berat tapi bener juga ya ngapain kan kita harus tetap mengalir gitu kan ya hidup itu harus dijalanin dan jangan berhenti di saat ini belum usai gitu wow so good ini bukan hari yang baik untuk menyerah ya coba besok pas besok diingetin lagi ini bukan hari yang baik untuk menyerah dan kemarin juga abis nonton apa salah satu commencement speech salah satu general gitu di Amerika terus mereka cuman bilang apa tips untuk kamu lebih menghargai hari ini dan membuat kamu menjadi manusia yang lebih optimis dan lebih punya lebih pengen apa ya berbuat satu mendapatkan milestone dari hari ini milestone itu adalah pertama kamu hanya cukup pas baru bangun tersenyum oke thank you Tuhan saya udah dikasih bangun lagi sama seterusnya kamu bersihin tempat tidur kamu sampai sebersih-bersihnya serapih-rapihnya seoke-oke-oke-nya gitu ya bener-bener dirapihin tempat tidur kamu sampai bersih-rapih perfect dan ketika kamu bekerja misalnya ketika kamu tinggalin tempat tidur kamu itu dan kamu mencari rezeki kamu bekerja kamu mengolah kreativitas kamu kamu bereksplorasi seharian capek kamu akan balik ke tempat tidur kamu dengan tempat tidur yang cantik bersih-rapih dan itu akan membuat kamu lega karena ada satu pencapaian hari ini yang kamu udah lakukan kamu bisa tidurnya dengan tempat tidur yang bagus dan itu hasil hasil karya kamu oh wow semudah make your bed ya ya make your bed make your own bed wow ini kalau bisa tepuk tangan uh teman-teman tepuk tangan ca ca ini ada teman-teman yang udah nanya dari pagi jadi aku harus undi nih mereka soalnya udah kasih pertanyaan ke aca jadi kamu jadi saksi ya aku tuh gak lihat-lihat kita ambil satu nama semoga yang mendapatkan yang membutuhkan yang mendapatkan hadiah hari ini adalah Adam Shop HZ Adam Shop HZ wow Adam Shop HZ Adam Shop HZ ini mendapatkan sebuah gift pack dari salah satu produk yang saya suka namanya Isha Naturals ini nanti tolong DM saya dalam waktu 3x24 jam karena teman-teman dari Isha Naturals ini ini local company di Bali ca jadi aku ngajak kerja sama small companies gitu ya ya jadi 3x24 jam tolong DM saya supaya saya punya alamatnya jadi bisa saya kirim selamat ya terima kasih ya jelita setriasa karisma untuk waktunya terima kasih Kak Sofi terima kasih ya Mas Kongku juga udah ngajakin live yang seru banget aku pas lagi denger pertanyaan-pertanyaannya tadi bener-bener detail banget terus kayak sesuatu yang ngeri